Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Ibu Ana Widya Stati hari ini saya akan mengambil bahan materi dari buku saya yang berjudul 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya buku ini saya tulis sendiri dan penerbitnya adalah Elek Media Komputindo saya akan mengambil bab 25 yaitu Kecanduan Gawai atau Gadget nah disini nanti akan dijelaskan apa itu Kecanduan Gawai atau Gadget kemudian gejala-gejala yang tampak apa saja faktor-faktor penyebabnya dampak Gawai bagi anak itu apa bagaimana upaya penjagaan, intervensi, dan cara mengatasinya di halaman 511 bab 25 kecanduan Gawai atau Gadget apa sih itu kecanduan Gawai atau Gadget kita tidak menutup mata bahwa di zaman now di era digital ini semua serba mudah terutama untuk Gawai jadi kita sudah tidak heran lagi kalau anak sudah terbiasa di depan layar seperti HP, layar games, layar TV, layar laptop, layar komputer nah perubahan zaman tersebut memberikan dampak pola asu di rumah sehingga dituntut untuk bijaksana dalam mengenalkan teknologi pada balita di sekolah pun guru juga mengikuti perubahan zaman ini yaitu menggunakan metode pembelajaran yang diintegrasikan melalui IT nah anak-anak pun sudah mulai menggunakan gadget baik dalam pengawasan orang tua maupun mandiri dalam menggunakan sendiri nah tapi banyak hal yang kita perlu ketahui kenyataannya banyak sekali anak yang sudah kecanduan atau memang tidak bisa lepas dari gadget itu sendiri jadi kalau seandainya anak itu sedang bermain HP kita ambil dia akan menjerit-jerit bahkan memukul-mukulkan tangan mungilnya ke arah ibunya atau dia marah dan ingin bermain gadget dan bermain lagi sebetulnya orang tua pun juga terkadang dengan mudah memberikan anaknya gadget jika anaknya tidak mau makan atau anaknya rewel sudah dipegangkan gadget jadi gadget yang berlebihan itu akan menghambat perkembangan motorik dan sosial anak orang tua guru pendidik sebaiknya menyadari bahwa penggunaan teknologi seperti gadget atau gawe tidak disarankan pada balita yang berusia dari kurang dari 2 tahun mengapa? karena pada usia balita anak-anak seharusnya mendapatkan stimulasi langsung dari orang tuanya melalui permainan sentuhan dan percakapan mendampingi anak saat bermain games atau menonton televisi merupakan salah satu cara yang tepat sehingga dia selalu dalam bimbingan saat menggunakan teknologi nah sekarang apa saja gejala-gejala yang tampak? kalau anak kecanduan itu seperti apa? yang pertama pastinya anak itu mengalami adiksi gadget atau ketergantungan pada ponsel pintar jadi dia selalu memegang dan tidak bisa berpisah dari itu kemanapun dia akan bermain gadget sepanjang waktu nah hal ini lama-kelamaan akan mengganggu kesehatan fisik dan psikis anak nah untuk anak-anak yang kecanduan video games di perangkat elektronik lebih cenderung menambah berat badan dan merasa tertekan atau cemas anak-anak yang menggunakan televisi dan komputer berlebihan membuat mereka berisiko apa saja? seperti sindrom metabolik langkah pertama menunjuk diabetes nah apa saja faktor-faktor penyebabnya? nah biasanya itu dilakukan oleh orang tua sendiri misalkan orang tua sering bermain gadget di depan anak atau membiarkan anak bermain gadget seharian penuh tanpa batas waktu atau orang tua tidak tega bila melihat anaknya menangis ketika meminta gawe seharusnya bagaimana sebagai orang tua harusnya memiliki quality time untuk anak-anaknya seperti menyisihkan waktu beberapa jam untuk menjalani kehangatan keluarga mengajak anak bermain permainan motorik seperti lari-larian menari ataupun menggambar jadi anak itu tidak akan terpaku oleh gadget jika anak menaik minta gadget biarkan saja sebab anak akan lelah dengan sendirinya yang kedua adalah kesibukan orang tua yang terlalu sibuk di luar kadang membuat anak jadi jenuh bosan dan kurang memiliki kasih sayang sehingga mereka lebih asik untuk bermain gadget dan itu sampai lupa waktu inilah yang memicu terjadinya kecanduan jika dilakukan setiap hari mereka akan merasa aneh jika melepas gawe di tangan mereka bahkan mereka menganggap gawe adalah teman paling utamanya ini faktor penyebab kedua selanjutnya adalah desain teknologi orang tua yang memiliki pengetahuan lebih pasti akan paham dengan dampak dari gadget itu sendiri sehingga tidak akan membiarkan anak mereka menyentuh gawe di usia yang masih anak-anak namun desain teknologi sekarang itu semakin canggih jadi anak-anak itu mainan yang dimainkan anak-anak di dalam ponsel itu sungguh menarik dan fitur-fiturnya sangat lengkap baik itu untuk game atau video untuk anak-anak disinilah orang tua perlu hati-hati jangan sampai terpengaruh para produser aplikasi dan game memahami cara otak bekerja lalu merancang berbagai fitur yang bertujuan membentuk sebuah kebiasaan agar penggunanya memakai lagi memakai lagi seperti youtube itu sudah dilengkapi dengan auto reply sehingga menarik perhatian anak kemudian aplikasi game yang dilengkapi dengan game terlengkap dengan berbagai pilihan disinilah perlu kehati-hatian agar anak tidak terpengaruh apalagi sampai kecanduan menggunakan gadget selanjutnya adalah kendali diri faktor kecanduan gadget pada anak juga dipengaruhi oleh kendali diri karena mereka masih dipengaruhi lingkungan sehingga mereka cenderung akan mengikuti apa yang berkembang di lingkungannya anak-anak itu hanya peduli pada apa yang membuat mereka senang tanpa mereka tahu dampak positif dan negatif nah ini membuat anak menjadi rawan menjadi sasaran bagi para produsen game dan aplikasi yang hanya peduli pada kepentingan komersial kemudian jalinan pertemanan dan lingkungan lingkungan anak kampung pastilah jauh berbeda dengan lingkungan anak kota begitu pun dengan penyebab pecanduan gawe pada anak jika anak cenderung berteman dan bergaul dengan anak yang memiliki gadget atau gawe lama-kelamaan anak itu juga akan terpengaruh dengan merengek untuk dibelikan gadget tetapi jika di lingkungan anak sekolah-sekolah bermain di lapangan bermain kelereng dan permainan-permainan tradisional lainnya tanpa melibatkan teknologi maka pastilah mereka akan tumbuh dengan banyak teman dan kreatifitas yang tinggi kemudian apa saja dampak gawe bagi anak ternyata gawe ini sangat mempengaruhi dari segi fisik atau kesehatan ataupun psikis yang pertama adalah kecanduan dan yutupan bagi siapa saja yang mainkannya pasti akan kecanduan bagaimanapun juga yang namanya anak masih kecil apalagi diberikan permainan gawe pastilah mereka akan senang dan itu yang asik dan menyenangkan bagi mereka dan akan bisa membuat kecanduan kemudian yang kedua radiasi dari gadget seperti yang sudah kita ketahui gawe ternyata juga jika dipakai terlalu sering itu pasti tidak aman bagi kesehatan kita radiasi dari ponsel atau tap itu bisa membuat anak berisiko terkena kanker maka dari itu jangan terlalu sering membawakan gawe pada anak balik yang ketiga anak dapat terkena pornografi dan kejahatan lainnya anak dapat terpapar pornografi sehingga dapat membuat kecanduan yang lebih parah daripada narkotika kecanduan ini dapat merusak secara otak dalam fokus berpikir dan mengambil keputusan belum lagi bahaya kejahatan di dunia cyber yang berujung pada penculikan, eksploitasi, perdagangan, dan kekerasan seksual dampak selanjutnya adalah merusak penglihatan nah ini menurut beberapa penelitian sinar dari gawe ternyata sangat jahat bagi kesehatan mata kita apalagi jika memainkan gawe ketika lampu mati bisa menyebabkan kebutuhan permanen pada mata jika anak terlalu sering memainkan gawe apalagi dengan jarak yang sangat dekat itu akan membuat kesehatan mata mereka menurun karena paparan cahaya dari gawe itu bisa membuat anak memakai kacamata di usahanya masih kecil sehingga bisa menyebabkan kerusakan mata balita menjadi pemalas otomasi kalau anaknya masih balita yang sedang aktif-aktifnya bisa membuatnya menjadi seorang yang anak yang pemalas tentu saja dia lebih tertarik dengan gawe karena bisa bermain sembari melihat gambar yang lucu sepuasnya kemudian mengurangi waktu tidurnya nah ini balita atau anaknya masih kecil masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya jika mereka terlalu sering bermain otomatis tidurnya pun kurang dan dia tidak bisa tidur dengan nyaman dan nyinyam membuat anak menjadi tidak nafsu makan kalau sudah terlalu sering dia akan malas untuk makan atau merasa tidak lapar ketika dia sudah bermain gadget kemudian mengganggu tumbuh kembangnya nah usia anak yang masih kecil itu mengharuskan mereka untuk banyak bergerak anak-anak yang masih balita disarankan banyak bergerak mereka harus bergerak setidaknya 3 jam sehari sembari melihatkan melibatkan fisik dan panca indera mereka karena itu akan membuat atau membantu pertumbuhan dan perkembangannya lebih optimal jika lebih cenderung duduk duduk diam dan bermain gadget itu akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya selanjutnya adalah kemampuan bersosialisasinya kurang anak yang masih balita itu membutuhkan kemampuan bersosialisasi mereka akan bersosialisasi jika kita membiarkan mereka bermain bersama teman sebaiknya tapi jika sudah lebih dulu dikenalkan gadget pada usianya dini maka itu akan mengurangi kemampuan sosialisasi dia anak itu akan tidak mau atau jarang bermain bersama teman-temannya tidak bisa belajar banyak nah ini walau anak balita masih kecil dan mungkin belum bersekolah namun ia tetap harus belajar jika Anda membuatnya atau orang tua membuatnya bermain gawai maka ia tidak bisa belajar banyak sebaiknya bisa diganti permainan yang misalkan di bermain di halaman atau pelantaran rumah kemudian keterlambatan berbicara bahaya gawai pada balita atau bagi anak ya itu akan membuatnya terlambat bicara karena itu akan membuatnya menjadi anak yang pasif dan lebih banyak diam daripada bicara hal ini mengurangi komunikasi antara anak dan orang tua padahal komunikasi orang tua dengan anak sangatlah penting di usianya masih sangat kecil menurut beberapa penelitian memberikan anak di bawah usia 2 tahun bisa membuatnya mengalami keterlambatan bicara bahkan membuatnya kesulitan untuk berbicara dampak lain adalah menjadi pasif dengan memberinya gawai anak itu akan menjadi pasif oleh karena itu ia harus menjadi aktif supaya bisa belajar lebih banyak lagi menjadi sulit berkonsentrasi jika kita memberikan atau membelikan gawai buat anak itu dampak di masa depannya anak akan daya konsentrasinya akan berkurang dia akan menjadi sulit berkonsentrasi ketika belajar dan tidak bisa menangkap suatu hal dengan cepat dampak lain adalah obesitas jika dia terlalu sering bermain gawai dan tidak akan banyak bergerak maka penumpukan lemak di tubuhnya itu akan membuatnya obesitas membawa pengaruh negatif anak kecil cenderung meniru apa yang mereka lihat terutama anak yang masih balik mereka tidak akan tahu mana yang baik dan mana yang salah dan jika kita memberikan gadget tanpa pengawasan ekstra maka itu membawa pengaruh negatif untuk mereka misalkan untuk konten yang kekerasan dan anak-anak itu cenderung untuk pengirukannya selanjutnya adalah mengurangi waktunya bersama keluarga anak adalah sebuah kebahagiaan tersendiri bagi sebuah keluarga karena itu berkumpul bersama mereka pasti akan senang karena tingkah laku anak yang mengemaskan kemudian mengganggu perkembangan psikomotorik anak kemudian mengganggu kesehatan mental berpotensi menerita penyakit jantung penyakit paru-paru dampak lain adalah sakit persendian karena kurangnya pergerakan tubuh nyeri dan melemahnya otot-otot pergelangan tangan sakit punggung atau leher sakit kepala dampak yang lain adalah kecenderungan insumnya atau gangguan tidur gangguan metabolisme lupa makan sehingga menyebabkan penurunan berat badan tadi bisa obesitas bisa penurunan berat badan kemudian mengumpul atau inuresis depresi gangguan interaksi nah ini dampak-dampak yang disebabkan oleh kecenderungan yang luar biasa banyak sekali kemudian bagaimana upaya mencegahan supaya anak tidak terkena atau kecenderungan gadget yang pertama adalah membahas pembatasan waktu dan aturan yang jelas misalnya kalau untuk remaja sehari semaksimal memakai perangkat digital misalkan 2 jam kalau untuk balita maksimal setengah jam orang tua orang tua mendampingi anak saat penonton tayangan televisi atau menggunakan gateway dan bermain games yang ketiga adalah dengan cara memberikan alternatif hiburan lain misalkan permainan non-digital yang mengedukasi ataupun buku nah bagaimana intervensi dan cara mengatasinya yang pertama adalah seleksi acara atau program atau aplikasi nah ini untuk anak-anak yang balita Anda sebagai orang tua pendidik bisa menyeleksi mana acara program aplikasi yang ramah pada anak dan untuk anak-anak yang lebih besar bisa didampingi saat mengakses media jadi ada komunikasi antara orang tua dan anak kemudian dongeng dan literasi media nah literasi media ini berusaha mendidik anak untuk bisa memahami tanggung jawabnya dalam pemanfaatan media contohnya anak mesti bisa membedakan apa yang boleh dan tidak Anda bisa memanfaatkan dongeng untuk mengajarkan literasi media dan tidak harus bisa baca tulis untuk yang lebih muda yang belum bisa baca tulis berarti masih audiovisual yang berfungsi jadi literasi medianya bisa melalui bercerita dan mendongen kemudian tahu apa saja yang diakses anak ini banyak orang tua yang memberi gawe seperti ponsel atau ponsel gym pada anak supaya ketika anak diberi gawe dan akses internet anak jadi betah di rumah tanpa mereka tahu apa yang diakses anak-anak nah ini kadang anak lebih fase main gawe dibanding orang tuanya kalau begitu fungsi orang tua jadi tidak maksimal kemudian tetapkan aturan anda harus membuat aturan tentang penggunaan gawe anda harus memperhatikan sebelum mengenalkan gawe pada anak kenalkan gawe dan penggunaan internet seperti media sosial sesuai dengan usia anak selain itu orang tua harus menerapkan aturan dan batasan sejak awal gadget dikenalkan anak mulai dari waktu penggunaannya hingga konten yang dimiliki anak sebab sekarang ini banyak konten yang negatif yang muncul saat anak bermain gadget membuat konten negatif tersebut berharap agar anak tidak sengaja mengbelinya ini harus sesuai dengan kesepakatan dan usia serta kebutuhan anak karena kalau anak yang lebih besar itu pasti kebutuhannya lebih termasuk menyangkut sekolah kebutuhan sekolah kemudian gunakan gawe sesuai kebutuhan itu tadi misalkan anak menggunakan gadget sesuai kebutuhannya saja terutama yang masih kecil jangan sampai anak melihat konten negatif saat menggunakan gadget dan harus aktif melaporkan ke pihak terkait kemudian cegah penyebab penyebaran konten negatif guna mencegah penyebaran konten negatif anda dapat memanfaatkan fitur seperti children mode restive mode filter dan filter lainnya kemudian yang ketujuh adalah perhatikan durasi anak dalam menggunakan gawe ini menurut american academy of pediatrics anak-anak di bawah usia 18 bulan itu tidak direkomendasikan untuk bermain gadget sedangkan anak-anak yang berusia 18 bulan hingga 2 tahun bisa memainkan gadget asalkan ditemani oleh orang tua atau pendamping agar memilih tontonan yang aplikasi yang tepat itu pun juga cuma sebentar kemudian pada anak usia 2-5 tahun berikan batasan waktu untuk menggunakan gawe tapi anda tetap harus terlibat mendampingi anak ketika menggunakan gawe agar tidak muncul konten negatif waktu yang disarankan adalah 1 jam sehari tapi ada juga yang mengatakan 2 jam sehari hal itu tidak masalah asal jangan berlebihan selain itu usahakan juga penggunaannya tidak langsung 1 atau 2 jam melainkan dipisah-pisah kemudian orang tua harus konsisten dalam menerapkan aturan kemudian gadget pada anak bila waktu sudah habis langsung ambil gawe jangan karena anak membujuk atau menangis anda menjadi lulu sebab bisa membuat kecanduan hatinya yang kesembilan adalah mengecek ponsel sentuh hati anak dengan membuat anak merasa nyaman dengan anda dengan metode samakan diri metode yang anak merasa anda sebagai teman sekaligus sahabat untuk anak yang lebih kecil pengawasan dan parental control harus dilakukan bagaimana dengan usia pra-remaja memberikan 100% pada anak usia remaja namun jika mereka merasa di mata-mata orang tua tentu anak tidak akan suka bahkan jenderal menghindar atau malah menyembunyikan sesuatu dari orang lalu lalu ajarkan tanggung jawab sambil terus memantau pemonitoring dan pembimbingan serta ingatkan anak bahwa anda melakukan hal itu kuncinya adalah komunikasi dan keterbukaan dengannya tanya padanya tentang berbagai hal misalnya siapa yang berkomunikasi situs apa yang baru dikunjunginya tekankan apapun yang dilihat pasti ada konsekuensi yang harus dikau kemudian lakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan anda mendapatkan semua kebenaran belajarlah menggunakan fungsi histori pada browser anda untuk melihat situs yang dikunjungi baru-baru ini dan apa saja yang diunduh jadi contoh yang baik anak belajar dari lingkungan sekitarnya jika anda terlihat sering bermain gawe anak pasti akan mengikuti kebiasaan itu jika anda ingin mengurangi waktu bermain gawe maka anda sendiri juga mampu mengatur waktu untuk menggunakan gadget secara bijak jangan sampai anda melarang anak bermain gadget tetapi anda sendiri masih terus menempel pada gadget larangan anda tentu tidak akan berhasil kemudian jangan berikan gawe pada anak di bawah usia 2 tahun dari penelitian sudah terbukti bahwa anak usia di bawah 2 tahun tidak akan banyak belajar melalui apa yang ditayangkan di layar monitor justru gawe akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa kemampuan membaca dan daya ingat jangka pendek bahkan fitur dan program dalam gawe yang dibuat untuk mengembangkan kemampuan bahasa pada anak pun tidak banyak membantu jika diberikan sebelum usia 2 tahun kemudian bersikap tegas kecanduan gawe yang membuat anak tantrum memang sulit dihadapi ingatlah ini anda harus tetap tegas untuk menerapkan peraturan yang baru anda buat untuk membacasi waktu main gawe jangan sampai anda kasihan atau dengan rengekan anak yang ingin terus main gawe anak yang butuh waktu untuk terlepas dari gawe jadi mengurangi waktu bermain gadget pada anak tidak boleh secara mendadak tetapi lakukan secara perlahan batasi penggunaan internet di rumah pada dasarnya bukan hal yang baru lagi jika orang tua memasang koneksi internet di rumah yang membuat anak akan mudah mengasih internet namun perlu juga hal itu dapat menyebabkan anak dapat kecanduan gawe atau gadget kalau terlalu sering terus menerus itu anak akan mencintai kehidupan yang maya maka tak heran jika anak jadi individualis mengurung diri di kamar bermain internet maka itu anda harus membatasi penggunaan jaringan internet di luar kebutuhan anda kemudian dampingi anak ketika membuka internet kenalkan anak sebagai alat untuk media belajar bukan media bermain orang tua melupakan dan membiarkan anak menguasai gadget dan lebih banyak digunakan untuk bermain game hal ini menanamkan pemahaman pada anak bahwa gadget adalah media bermain yang terkadang dimainkan anak tanpa pengawasan dari orang tua kemudian batasi penggunaan gawe tadi sudah ya tetapan aturan misalkan hanya boleh main di ruang keluarga sehingga orang tua dapat mengawasi dengan mudah mengatur kembali waktu anak bermain gadget bisa membantu anak membatasi permainan gawe oleh anak kemudian jangan meletakkan gawe sembarangan anak bisa mengambil dan memainkannya dengan mudah pastikan area kamar tidur anak juga bebas dari gawe selanjutnya adalah perbanyak aktivitas di dalam atau di luar rumah ini meningkatkan aktivitas anak di dalam rumah atau di luar rumah hal ini bisa menyita perhatian anak dan lupa dengan gawe misalkan Anda bisa mengajak anak untuk lari pagi bersepeda di hari libur misalkan atau memasak bersama berkunjung ke rumah saudara lakukan kegiatan apapun yang membuat anak kembali aktif tidak bermain jajit terus selanjutnya adalah beri motivasi dan reward berikan motivasi pada anak ketika bisa berhasil mengurangi jumlah frekuensi bermain jajitnya alias tidak seringnya berikan reward berupa hadiah secara bertahap kemudian seringlah berdiskusi dengan anak cara yang paling efektif untuk menghilangkan kecanduan gawe adalah mendiskusikan kepada anak jelaskan jelaskan pada anak mengapa membatasi penggunaan gawe katakan pada anak itu semata-mata untuk kebaikan mereka selain itu beri pemahaman yang logis pada mereka jika sudah kecanduan dengan gawe maka akan banyaknya dampak yang ditimbulkan seperti insumnya yang nantinya akan menyulitkan kehidupannya di masa yang akan datang tapi ini berdiskusi juga disesuaikan dengan usia anak dengan bahasa yang sederhana dengan yang semakin kecil anak semakin sederhana bahasanya yang mudah dimengerti kemudian ajak anak untuk bersosialisasi bisa jadi anak yang bermain gawai karena tidak ada aktivitas misalnya berbicara teman yang menyenangkan hal itu orang tua perlu mengajak anak bermain dengan teman sebaiknya misalnya berkunjung ke rumah sahabat tapi pastikan yang dia akan memiliki kesibukan baru dan bisa lupa dengan gawainya kemudian selanjutnya adalah perlu kreatif ketika anak menangis misalkan tidak diberi gawai giliran orang tua yang perlu kreatif untuk mencari cara gimana sih caranya supaya anak itu teralih perhatiannya tidak bermain dengan gawai lagi misalkan bermain dengan mainan yang tepat mainan supaya anak usia kreatif giliran atau apa saja namun bagi anak usia sekolah yang sudah sekolah pemanfaatan gawai untuk mengerjakan tugas sekolah dibolehkan asal tetap dengan adanya pengawasan dari orang tua yang terakhir adalah meminta pertolongan dokter dokter jika langkah-langkah di atas tidak memberikan efek yang maksimal bisa jadi anak malah akan depresi dan cemas itu artinya anda harus konsultasi dengan dokter dokter akan memberikan cara yang terbaik untuk membantu anda menangkan anak dan mengurangi kesatuan ini adalah isi dari buku 77 permasalahan anak dan cara mengatasnya di bab 24 buku ini memang sangat lengkap karena saya akan mengambil bagian-bagian yang nanti akan jelaskan di video-video yang selanjutnya jika anda merasa bahwa penjelasan tadi bermanfaat silahkan subscribe like dan komen dan jika berminat buku ini sudah tersedia di toko buku gramedia atau gramedia.com ataupun toko-toko online di seluruh Indonesia terima kasih semoga ini bisa bermanfaat bagi para orang 1-2-1 terima kasih selamat menikmati